Halo guys, balik lagi di channel CJM Dan akhirnya udah lama banget gue gak mainin Master League di PES 2019 pastinya Dan kita punya series emang bersama Barcelona Buat kalian yang gak tau bisa cek playlistnya di description box Dan ini udah episode ke-12 kalau gak salah Nah tapi, kalian mungkin tau, mungkin masih inget bahwa Emang karena ya ini PES gitu loh, gue bukan mau cari alasan Tapi kenyataan bahwa gue masih gak jago main PES Masih sulit banget buat gue adaptasi, ganti-ganti FIFA PES, FIFA PES terus gitu Jadi, ini series agak-agak kacau Kita itu udah pasti tersingkir dari UCL Jadi ini udah masuk bulan Desember nih Terakhir itu pertandingan kita menang 5-3 dari Getafe Dan hari ini kita bakal lawan Levante United Eh, Levante United, buset bang, Levante UD, gak tau lah itu UD-nya apa Tapi yang jelas kita itu parah banget formnya liat di UCL Terakhir kita ketemu Monaco kalah 3-0 Di La Liga kita sempet ada beberapa kemenangan sih di akhir-akhir Cuman kalah dari Atletico Madrid di Camp Nou Jadi, ya ini emang gak tau gimana ya Mungkin emang jadi series, tanda kutip, kelinci percobaan Dimana ya gue lagi nyoba-nyoba main PES gitu kan Dan gue pun selalu tekanin kalian, selalu bilang kalian bahwa Series utama, nih kamu bisa liat Kita gak pernah menang di UCL, bahkan parah banget Di posisi ke-4, dua posisi tersingkir Series utama di channel CGM untuk konten utama Itu adalah FIFA Dan makanya itu dari dulu Dari 2 tahun lalu Tahun lalu pun juga sama Gue gak pernah sentuh yang namanya PES Cuman tahun ini kan beda Gue waktu itu di awal-awal emang tertarik banget main Karena gue ngeliat bahwa Master League-nya ini tuh seru gitu loh Dan gue waktu itu juga sempet bilang kalian bahwa Gue gak bakal jadi konten utama Tapi ini bakal jadi konten dimana Yaudah gue for fun aja Dan jujur sekarang pun gue lagi sering banget main Gak gue rekam off camera gitu main Master League Pake Arsenal kayak pake apa gitu Jadi ya emang menurut gue ini buat Kalo misalnya gue lagi jenuh main FIFA Lagi jenuh bikin konten keren mod FIFA Ya gue pindah ke PES gitu Dan kemarin, tapi Saat gue, gue sempet bikin satu video Dimana gue ngejelasin tentang Master League ya Di awal-awal PES 2019 kemarin Di bulan September tahun lalu Nah disitu tuh banyak banget dari kalian yang minta Bang bikin aja Master League, gak apa-apa Jadi akhirnya gue bikin Tapi disitu kalian harus sadar bahwa Dengan gue memaksakan bikin series Master League Ya kalian gak bisa expect banyak gitu loh Gak bisa berharap banyak Berharap gue bakal bener-bener jadi Player PES yang langsung jago dalam beberapa bulan Karena gue itu terakhir main PES Kapan gila PES berapa gila Gue lupa banget PES 2011-2012 Pokoknya gue tuh waktu itu inget-inget Inget banget jaman-jaman main PES Gue tuh main pake PSP Buat kalian gak tau, PlayStation Portable Itu Setelah itu udah gue gak pernah sentuh PES lagi Gue main FIFA Sampai sekarang Jadi Inilah hasilnya Series Barcelona itu jadi ancur banget Kayak Di La Liga juga kalian lihat Kita gak ada di top 3 Harusnya Barcelona ada di sana Terus juga di UCL udah tersingkir Di Copa del Rey pun udah tersingkir kita Jadi Untuk sekarang Karena kalian juga banyak banget yang minta Ya gue bakal coba untuk lanjutin terus Nah ini kan Gue juga gak gitu ngerti Nanti kita bakal lawan Le Pante ya Kalian bakal nonton pertandingannya Gue juga gak ngerti sistem Master League nya di PES Masih belum gitu loh Gue walaupun udah main Tapi masih agak-agak kurang ilmu Gue gak tau apakah gue bakal dipecat atau enggak Di akhir musim Gitu Jadi yaudah untuk sekarang Kita bakal lanjutin dulu aja Ini gue main difficulty professional anyway Jadi Kalo gak salah Professional tuh Paling tinggi superstar kan ya Walaupun atasnya katanya ada lagi Cuman di gue paling tinggi masih superstar Bawahnya superstar tuh top player Nah gue main di bawahnya lagi satu Profesional Itu Nah Gue bakal mainin aja Gue bakal lanjutin terus series ini Karena kalian juga banyak yang minta kan Untuk depannya seperti apa Kita liat aja Kalo misalnya emang gak dipecat Yaudah kita lanjutin Tapi kalo dipecat Ya itu artinya selesai seriesnya Gitu Nah Mungkin kalian bakal nanya lagi Bang Terus kalo misalnya selesai seriesnya Mau ngapain? Mau main pake tim apa lagi? Untuk sementara Kayaknya lebih baik Gue jangan main pass dulu Iya gak sih? Gue mendingan Fokus dulu ke Krenemot Karena kita juga baru ada series Yang bakal mulai minggu ini kan Gue masih belum bisa kasih tau kalian ya Anyway hari apa Series Krenemot Sevia kita mulai Tapi kita punya series itu Dan itu di La Liga juga Jadi kayak Agak bosen gak sih Kalo misalnya Kita punya 2 series Master League dan Krenemot Yang berjalan bersamaan Terus Dua-duanya tuh tim dari Spanyol Dan La Liga Pasti bosen dong Jadi Rencana gue sekarang Untuk sementara Gue mikirnya Yaudah kita sekarang Lanjutin dulu aja Barcelona Bersamaan dengan Sevilla Karena Sevilla bakal mulai minggu ini Tapi nanti untuk ke depannya Lanjutan series Master League selanjutnya Mungkin harus gue delay dulu Jadi kita bener-bener bakal fokus dulu Ke Sevilla Di V19 Krenemot Mungkin bakal ada lah Beberapa video Yang gue upload Video tentang PES Atau gimana pun gitu loh Mungkin bakal ada Tapi Bener-bener fokusnya Intinya adalah ke Series Sevilla Krenemot kita itu Jadi Gue berharap Kamu bisa mengerti ya Karena Ya Gue tau gitu loh Kalian banyak banget Yang pengen gue upload PES Segala macem Tapi Kasian juga Kasian apa Kasian tim yang gue tanganin gitu loh Kalo misalnya Gue emang masih belum terlalu Jangan gue main PES Dan gue paksain gitu kan Gue turunin Difikulti sih Turunin Cuman kan Tetep aja Kayak ada Dari diri gue sendiri Yang gak puas juga gitu loh Kalo misalnya gue bisa menang Tapi Difikultinya misalnya gue bikin Yang paling bawah gitu Yang paling gampang Gak seru sama sekali gitu kan Menang sih menang Tapi gak greget gitu Makanya itu Mending gue latihan dulu Dan ntar kedepannya gak tau sih Kita bakal pake Tim apa di Series Master League ini selanjutnya Jadi Sengaja gue bikin Emang Kalian bakal nonton pertanian di background ya Kalian bakal nonton di Balik layar dan Eh maksudnya di layar kalian sekarang Dan gue ngomong aja soal Kelanjutan series Master League ini Seperti apa nantinya Dan Gue berharap sih Untuk Mungkin 2 3 Atau 4 hari ke depan Gue bisa konsisten upload terus Ini series Barcelona Master League di PES Supaya Kalian bisa Nonton lanjutin juga Buat yang emang dari waktu itu Udah ngikutin 11 episode awal Series ini Baru Kita bakal mulai Sevilla Nah kalo misalnya Sevilla udah mulai Ya pasti Sevilla yang bakal jadi Series utama kan Artinya bakal Setiap hari gue upload gitu loh Sedangkan series Master League ini Ya langsung prioritasnya turun Jadi gue nge-uploadnya Ya kayak biasa loh Pokoknya lo udah ngerti lah Yang ngikutin konten di channel gue Karena gak mungkin dong Gue Nge-upload Setiap hari 1 Video Barcelona Dan Sevilla Gak mungkin banget Gue pasti bakal Harus pilih salah satu yang jadi prioritas Yang gue upload setiap hari gitu Dan satu lagi bakal Ya mungkin Seminggu 2 kali Seminggu 3 kali gitu lah Tapi ya sejujurnya emang Kalo ditanya enjoy Atau gak main PES Sangat enjoy Khususnya Master League nya gitu loh Karena kalo kalian tau Master League itu tuh Eh PES itu Dia itu Kalo FIFA nih ya Biasa kan ada sih Ini kita ngomongin soal real face Soal scan face Buat kalian gak tau apa itu real face dan scan face Itu adalah Ya ini kemiripan muka Karakter pemain di game sama di real life Gitu Itu real face Itu scan face FIFA itu FIFA 19 Oke mereka punya banyak real face Mungkin Mungkin ya Gue gak tau hitung-hitungannya Mungkin lebih banyak daripada PES Tapi Kekurangan mereka adalah Mereka gak jarang banget update Mereka tuh update Satu tahun paling 2 kali Mentok 2 kali Paling sekali 2 kali doang Intinya kalo misalnya udah keluar Game nya Fast 19 nih Dan kita udah tau misalnya Real face nya ada Sekian ratus 300 real face Yaudah gak bakal nambah Kecuali mereka misalnya bikin lagi ada 1 update Atau 2 update besar Dan itu 1 game FIFA gue yakin banget Cuman kayak sekali 2 kali doang Sedangkan PES itu lebih banyak update nya Kemana terbaru Baru aja tuh Di tanggal 7 Februari Itu ada puluhan update Muka baru Dan keren-keren banget Oke lah gak semuanya Kayak maksudnya relatif sih Ada beberapa main yang menurut gue Bagusan real face di FIFA Ada beberapa main yang Menurut gue bagusan real face di PES Relatif sebenernya kalo itu Kita gak perlu berdebat soal itu Tapi intinya adalah Ya ini 2 game yang punya Plus minus masing-masing gitu loh Dan untuk gue Yang udah bertahun-tahun Main FIFA terus Yang ngeliat sesuatu yang beda kayak gini Seneng gitu loh Iya gak sih Terus kan pastinya ada dong Pemain-pemain yang di FIFA itu Gak punya real face Di PES punya real face Disitu gue ngerasa banget Perbedaannya Gue kayak bener-bener seneng banget Jadinya main master league Khususnya sih yang paling gue notice Di seri A Bonus 3 juga lumayan Karena seri A bonus 3 itu kan Jumlah real face di FIFA Dikit banget Yakin asli dikit Khususnya seri A sih Paling parah Seri A tuh bener-bener Muka Pemainnya tuh Generic semua di FIFA Karena mereka emang Gak punya kerja sama Oke PES gak punya kerja sama Tapi PES itu emang Treatmentnya tuh beda Ini setel gue ya Gak tau udah bener-bener Belum Kalo FIFA itu Mereka emang real face-nya Di capture Dengan cara Mereka dateng ke Tempat latihan tim tersebut Terus mereka pasang Puluhan kamera Dan pemainnya disuruh duduk di tengah Pemainnya disuruh Duduk Terus ada ekspresi tertentu Yang harus di Ikutin pemain itu Terus di foto Itu kalo FIFA Nah kalo PES Setau gue mereka itu Pake artis Artis dalam artian Bukan artis pemain film Artis yang gambar Jadi ada orang yang khusus Emang buat gambar pemainnya Akhirnya jadiran real face-nya gitu loh Jadi Ya sebenernya kalo ditanya soal Bagusan mana Ya relatif Makanya balik lagi Ada ya kalo misalnya Viva mungkin lebih realistis kali ya Karena kan di foto gitu loh Gimana gak realistis Di foto asli dari pemainnya Cuma kalo PES itu ya mereka Ya gambar-gambar pemainnya Juga hasilnya gak buruk Malau berapa yang lebih bagus Dan mungkin salah tuh yang gue bisa bilang Kelebihan dari sistem PES yang gambar Yang artinya mereka gak perlu repot-repot Dateng ke tempat latihan pemain Atau ke tempat latihan tim tertentu Adalah mereka bisa update Secepat itu emang Bisa lebih banyak update Kayak Aguero terakhir tuh Di update-an real face-nya PES yang 7 Februari kemarin Gue bilang tadi Rambut Aguero tuh udah yang terbaru Yang Atasnya tuh Apa sih? Blonde itu ya Jadi itu menurut gue keran banget Gila Padahal kan kita tau sendiri Muka Aguero di Viva udah berapa tahun gak diganti Iya gak sih? Itu jadinya Makanya Ya Gue bener-bener seneng banget Jadinya main PES Karena emang Gue emang agak gila sih Gue pencinta real face yang agak-agak gila Bener-bener Gue kalo blip main tuh Gue gak mau blip main yang Gak punya muka Anti banget gue Kalian mungkin sadar Kalo gue main Krenimo Jadi gue jarang banget Blip main yang gak ada mukanya Makanya kadang-kadang gue sedih Kalo misalnya lagi transfer nih Misalnya kayak kemarin Arsenal Terus kalian kan kasih masukan Karena mana-mana main Sebenernya ada banyak banget pemain yang Misalnya bagus nih dan cocok Sama Filosofi kita di Arsenal Tapi ujung-ujung gue gak jadi beli Gak bisa beli Karena gak punya real face Setelah gue cek gitu loh Jadi itu kadang-kadang juga bikin Sedih Cuman Woy Barusan gue lah keren banget nih Dembele Ya gue sih udah berkembang sih permainan gue Cuman Tetep aja lah Maksudnya belum sebagus itu Jadi Kadang-kadang tuh ya Itu Membatasi Transoran kita juga Kalo main di Krenimoat kan Tapi hitungnya ya Sekarang sih udah better jauh Karena La Liga juga udah di FIFA udah discan Banyak banget mainnya kan Hampir semua Sama kayak Premier League gitu Tapi untuk Serie A sama Bundesliga Ya masih belum Nah Karena itu Gue jadi berpikir untuk Nah kalo misalnya kita memulai Master League Itu bisa jadi opsi kita Jadi kita jangan main Master League Nih abis ini Abis Barcelona kita ngomong ya Jangan kita main lagi Di Inggris atau Spanyol Kenapa? Karena Inggris sama Spanyol Di FIFA udah bagus Mereka punya official broadcast package Dan juga real face Dan stadion Bahkan di PES Kagak ada gitu-gituan Lisensinya diambil FIFA semua Nah mungkin kita bisa akalin Dengan yaudah Kita pake Tim Yang asalnya dari Bundesliga Atau Serie A Gue sih lebih prefer Serie A jujur Karena lebih menarik kayaknya Dan kayaknya real face-nya pun Lebih banyak di Serie A Kalo di PES Karena kalo misalnya kita main Pake tim Italia Atau tim Jerman ya Kecuali Bayern Dortmund Sama RB Leipzig Kayaknya tuh Real face-nya banyak di FIFA Kecuali tim-tim itu Gak seru kalo main di FIFA Bundesliga ada broadcast package Di FIFA Cuman buka main di dikit Serie A gak punya broadcast package Jadi kemungkinan besar Ya paling seru Serie A main di PES Ide gue sih itu sih Ini gue barusan kepikiran sih Sejujur ya Kayaknya gue langsung kasih tau kalian aja Karena kan Pastinya kan banyak dong Nih subscriber CJM Yang fans Serie A misalnya Terus dari dulu Kayak ya terakhir gue main Keren mode Serie A Kan sebenernya tahun lalu gue main sih Milan FIFA 18 Terus 2017 juga gue main di Juventus Gitu Jadi Sebenernya ya ada Ada kontennya Cuman Ya Mereka mungkin mau gue mainin lagi Tahun ini Entah itu di FIFA atau di PES Tapi jujur kalo FIFA gue males banget sih Karena gak ada real face Yang main-mainnya Sayang banget Nah kalo misalnya di PES Ini bisa menarik Soalnya pemainan muda Italia Kan banyak yang berbakat Dan Punya real face Wah bisa Seru banget nanti kalo main di Master League Gitu loh Tapi ya ntar gue harus cek juga sih Kayak Dan timnya pun kita gak mungkin Pake Juventus dan Milan lagi dong Dua tim yang udah kita pake Dua tahun lalu Milan setahun lalu di FIFA Jadi ya harus Selain itu Entah itu Lazio Napoli Atau Inter Kayaknya selain Milan dan Juventus gitu Karena gue gak mau main Pake tim yang sama gitu Kecuali udah lima tahun ya Misalnya lima tahun ke depan Gue pake Milan lagi itu masih bisa Karena udah Jarak lo udah jauh kan Kayaknya gue mau variasi lah Di channel ini Jadi itu sih Dan gue juga Selalu hampir di semua Video pass gue Dari dulu gue upload Gue selalu menekankan bahwa Jangan sampe diantara Kalian para penggemar Pass ataupun FIFA Ada yang saling berdebat Saling argue soal Siapa game yang lebih baik Please banget ya Disini bukan tempatnya Kalo kalian udah ngikutin gue lama Udah mengerti lah sama hal kayak gitu Dua game itu Dua game sekak bola men Kita tuh harusnya bersatu Karena sekak bola Jangan sampe malah Jadi ada yang kata-kata yang Pass misalnya Anak FIFA Atau kebalikannya Jangan sampe Gue gak mau menekankan Di channel ini Karena salah satu alasan Kenapa gue akhirnya main Berminat main Master League Ya karena itu Karena gue pengen coba Dan gue pun sendiri juga Nih Beda orang yang membandingkan Secara Kayak tadi gue bilang Real face Pemain Stadion Itu fakta Dan gue pun Gak menjelek-jelekkan FIFA Ataupun Pass gitu loh Itu beda jadinya Kalo kalian ngomongin soal Fakta itu boleh Tapi kalo misalnya Kayak ngata-ngatain Alah Pass me jelek Apalagi anak Pass Anak rental Itu udah salah Kalian harus tau bedanya Intinya adalah Ini dua game yang Sebenernya Kemana gue Waktu itu gue sempet liat Ada komen deh Kalo gak salah Di salah satu video Pass Gue yang bilang bahwa Ini kalo dua Perusahaan ini Konami sama Ysports Itu bergabung Bikin satu game bola Wah Sini bakal pecah banget Bayangin Semua fitur yang ada di Pass Dilengkapi dengan Semua lisensi Yang dimiliki FIFA Wah gila men Pecah Bisa jadi game terbaik Gitu Cuman kan Dan namanya juga perusahaan Gitu kan Mereka kan pasti bersaing Gitu Jadi Ya Sampai kapanpun Ya emang Gak bakal ada game yang Sempurna gitu loh Gak bakal ada yang 10 dari 10 Istilahnya nilainya Pasti bakal ada aja kekurangan Tapi kan mereka masih Makin punya kelebihan Gitu Nah jadi Cara untuk Menyiat satinya Ya mungkin gue harus Emang mainin dua-duanya Walaupun kayak Gimana ya Gue kan Ya sekarang istilahnya mungkin Gue masih bisa mainin Pass mulu Karena emang kita belum mulai Sevilla kan Tapi ntar kalo misalnya udah mulai Gue takutnya tuh Kalo gue tetep maksa Mainin Master League Ntar ya kayak gitu Biasa Misalnya gue nge-upload Sevilla setiap hari Udah pasti dong Udah jelas Karena itu konten utama kita Nah ntar terus Orang-orang yang Nonton karena Konten Master League Protes Kok lu Gitu sih Maininnya Grand mode FIFA mulu Sevilla mulu Gak main-mainin Master League Pass Gitu loh Itu yang gue paling males Kan dari awal Kan dari awal kan gue udah bilang Sama aja kayak Series Master League ini Gue udah bilang dari awal Bahwa ini bukan Bukan prioritas gue Jadi kayak Mau gue Nge-upload Seminggu sekali Mau gue nge-upload Dua minggu sekali Mau gue nge-upload Sebulan sekali Tiga bulan sekali Ya udah Komennya semuanya Gak semua sih Tapi maksudnya banyak Komen yang minta Bang Bang Master League Aduh gue males banget Sumpah Kayak gak menghargai Hasil karya gue Gitu loh Kayak gue udah berjuang Buat nge-upload CVS tiap hari Terus malah ada yang Minta konten lain Istilahnya kayak gitu Gue paling males Kayak gitu Jujur Makanya ntar gue Terus mikir-mikir dulu Bener-bener gue mau mulai Master League atau enggak Karena istilahnya kayak Kalau gue mulai Master League nih Kerjaan gue bakal Dua hal lipat Gitu aja Simpelnya sih Sanggup gak gue ngejalanin ya Maksudnya pekerjaan Dua hal lipat tuh Gak cuma gue Sekedar main dua hal lipat Kayak Konsentrasi gue Bakal kepecah kedua nih Dan itu bakal berpengaruh Juga ke series CV kita loh Ya gimana Enggak Misalnya gue main FIFA FIFA Terus tiba-tiba gue harus Ngerekam Master League Main pass Kan gamenya beda Men Kayak feelingnya tuh beda Buat kalian yang main dua-duanya Ngerti yang gue ngomong apa Gak bisa semudahi tuh Lalu main FIFA Jago Abis itu tiba-tiba main pass Lo berharap jago juga Gak bisa men Orang yang udah jago pun Kalau tiba-tiba main Ganti-ganti gitu Terus pasti Susah lama-lama Karena ini dua game berbeda Dari cara passing Dari shooting Dari Bahkan ada pencetannya Beberapa yang beda Walaupun bisa diatur Sebenernya Terus dari pengisian Bar-nya Misalnya kayak bar Seperempat di FIFA Itu sekencang apa Tendangannya Kalau di pass Seperempat itu Sekencang apa Itu kan beda semuanya Feelnya tuh beda Nah itu yang gue agak takutin Nanti ke depannya Nah itu yang gue agak takutin nanti ke depannya Karena kan kita juga itu main Sevia Create Mode kan Pasti menantang banget Kita bakal main Difficulty Ultimate Difficulty paling tinggi di FIFA Yang belum pernah ada Sebelum di Create Mode Biasanya cuma nyampe Legendary paling atas Tapi di FIFA tuh sekarang Udah muncul Ultimate Di atasnya lagi Legendary Itu susah banget Arsenal kemarin Seilis kita Nggak bakulur kan Karena difficulty itu Jadi entahlah Pokoknya gue Gue sebenernya pengen feedback kalian juga Disoalin nih Di video ini Jadi mungkin lebih ke video update kali ya Cuman yaudahlah Gapapa Kalian juga pasti Banyak yang nagih Video Master League kan Jadi sekali lagi gue kasih kalian Kita lagi menang 3-2 Dari Lepantai nih gue Kalau bisa depan 3 poin Mantap juga nih Tapi yang jelas ya Gue pengen ngejelasin aja Gitu loh jadinya Karena banyaknya nagih kan Dan gue juga sadar bener Gue tau bener bahwa Sejak gue upload Video-video PES Di tahun kemarin Pertahun tahun itu Di awal September PES abis PES Dua abis keluar Banyak subscriber baru yang masuk Karena PES Gitu loh Iya iya jelas Jelas aja Karena waktu itu mungkin Gue salah satu orang Indonesia pertama Yang main PES Karena gue langsung beli kan Kalau nggak salah Gue H1 atau H2 Udah langsung punya game Gue langsung beli waktu itu Setelah rilis Jadi mungkin gue konten Kreator salah satu yang utama Walaupun sebenernya banyak banget Konten kreator PES lain Di Indonesia Gitu Jadi mungkin mereka juga ya Ngiranya emang gue itu main PES Cuma tiba-tiba Begitu mereka Subscribe Terus gue mainin Barcelona Master League Cuma 11 episode Agak gue lanjutin lagi Bingung mereka Bingung mereka gitu Jadi disini gue mau Kelarin semuanya Mau bikin itu jadi clear ya Bahwa ini adalah channel FIFA Ya yang suka nggak suka Ya terserah gitu Kalau misalnya emang kalian Ngerasa kalian nggak suka FIFA Dan nggak mau nonton Konten channel ini Silahkan Unsubscribe aja Gue nggak maksa kalian Untuk nonton Daripada kalian akhirnya Maksa nonton Terus cuma bisa nginyer Atau Nagih-nagih Konten yang gue udah bilang Bahwa gue nggak bakal upload rutin Mendingan Jangan nonton Karena gue nggak butuh Komen-komen kayak gitu Di channel ini Gitu Jadi Tapi sih menurut gue kayak Ya Persentasnya tetap lebih banyak Orang yang Bahkan banyak banget Yang gue liat di komen Mereka-mereka yang Sebenernya tuh Ya bener kayak tadi Masuk ke channel ini Awalnya karena PES Terus tiba-tiba Karena mereka ngeliat konten Di channel ini utamanya FIFA Mereka malah jadi suka FIFA Bukan suka main Suka nonton Ngikutin gitu loh Nah itu Itu bener-bener gue Apresiasi banget sih Itu orang-orang yang Open-minded banget berarti Kayak Mereka sebenernya Mau nyari ya PES Bukannya mereka marah ke gue Karena gue tiba-tiba Nggak plot PES Malah mereka coba buat Ngikutin Ini apa sih konten yang lagi dimainin FIFA ini apa sih Penasaran Terus mereka enjoy nontonnya Terus malah akhirnya Sekarang mereka jadi suka FIFA Itu sangat-sangat gue apresiasi sih Jadi kayak mereka tuh Nggak tutup gitu loh Nggak bener-bener cuman yang Yaudah FIFA PES-PES gitu Nggak mau ngeliat hal baru Itu menurut gue orang-orang luar biasa Jadi gue cuman terima kasih banget Dan Ya setau gue dari Sejauh ini gue liat sih Banyakan orang-orang kayak gitu sih Emang Tapi ada lah Orang-orang yang Ujung-ujungnya jadi nginyer Karena itu kan Jadi nggak bisa Nggak bisa salahin juga lah Cuman tinggal Nggak usah buat kalian aja Bahwa ini Channel FIFA gitu Dan ini tadi kita menangnya Lawan Levante Episode selanjutnya Bakal di Juventus Itu pertanyaan yang nggak penting sih Karena udah nggak mempengaruhi apapun Kita Udah pasti finish di posisi keempat juga Di grup UCL kita Parah banget emang Tapi Ya sekarang-sekarang ini Kita bakal Targetnya adalah Memenangkan sebanyak mungkin pertandingan Di La Liga Karena tadi kalian liat Kita udah berhasil naik ke posisi ke enam Gitu Jadi Hopefully Bisa Tercapai target gue itu Karena Real Madrid di puncak tuh Jauh banget poinnya Udah Nggak mungkin kejar Jadi mungkin target kita Kalau misalnya nggak dipecat Ya Empat besar lah Supaya musim pertama di UCL Kalau nggak dipecat Feeling gue nggak mungkin besar Kalau dipecat sih Gue nggak tau sih Coba deh Kalian yang main pass Yang main master league Yang ngerti Sistem pemecatan di pass tuh Seperti apa Di master league Apakah kayak di FIFA Kalau di FIFA kan Pakai manager rating itu kan Yang di kiri atas Kalau manager ratingnya udah Merah Terus di bawah 60 Lama-lama tuh dipecat Nah gue di master league Gue nggak tau Jujur Gue lama banget Nggak main master league Dan series yang gue main di Off camera juga Maksudnya kayak Belum lama-lama banget Belum nyampe semusim semuanya Biasanya gue belum nyampe semusim Gue udah ganti tim Karena pengen ngeliat Real face lain gitu kan Jadi gue nggak tau nih Apakah Bisa gue dipecat Tengah jalan Kalau misalnya Emang lagi buruk banget Karena ini kita udah buruk banget nih Tersingkat ada semua kompetisi Udah ngangguin juara la liga Udah parah banget nih Atau emang harus nunggu Akhir musim Baru dipecat Jadi Kalian mungkin bisa Bantuin gue ya Tapi ya Itu deh Bakal jadi akhir dari episode ini Jadi Next episode baru bakal kayak biasa ya Dimana gue ngomentarin pertandingannya Ini episode ini gue sengaja Ngomong panjang lebar Supaya kalian ngerti dulu deh Ini khususnya Teruntuk kalian-kalian yang Khusus Nyari konten pas di channel ini Gue tekankan sekali lagi Bahwa konten utama di channel ini ada Viva Pass itu cuma sampingan Gitu ya No hard feeling atau apapun Emang Ya itu Preferences pribadi gue aja Gitu lah Emang gue sukanya Viva gitu loh Kita gak usah berdebat soal itu lah Jadi Kalau misalnya emang kalian masih tertarik Kalian mau nonton bahkan konten Viva gue Abis ini kita punya Sevia Crear Mode Di Viva 19 Silahkan ikutin Tapi kalau misalnya emang kalian Ngerasa gue gak mau nonton Viva Yaudah kalian cari channel Viva Eh channel Pes yang lain aja Daripada stay disini tapi nyinyir Gitu intinya seperti itu Gue butuh kedewasan kalian Oke Jadi terima kasih banget buat kalian nonton Sampai jumpa di episode selanjutnya Episode besok Gue bakal upload Pertandingan Alon Juventus Dan itu kalau misalnya Celta Vigo ya Tanggal 12 Di bagian kanan Jadi semoga kita bisa Mulai membaik penampilan Tadi sih cukup oke Menang 3-2 kita Jadi semoga aja bisa kita lanjutin Trend positif itu Dan Ya Thank you buat Kalian nonton Jangan lupa buat like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax